Nah, sebelum kita memotong panel yang ngeblank, jadi kita sini kita cek dulu CKP dan CKP-1. Nah, yang ini nih ya, sebelum kita potong, kita cek jalurnya dulu, jadi nanti kita bisa tahu mana yang akan kita potong. Nah, ini nih, tuh, jadi nilainya 315 ohm, yang normalnya itu mega ya, mega ohm, misalnya gini. Nah, ini jalur yang normal nih, 9, mega nih, ya. Ini sampingnya. Nah, tadi yang disitu kelihatan di testernya, jadi ini sama bagian CKP, nah ini nih ya, nah ini, ya nih lihat ini. Nah, ini akan menunjukkan nilai 315 ohm, nah ini CKP-1, CKP-1. Nah, kemudian disini dengan yang ini nih, nah ini akan menunjukkan mega ohm ya, 8 sampai 3 sampai 8 mega ohm. Nah, ini jalur yang normal nih, 9, mega nih ya, ini sampingnya. Jadi, yang sebelum kita memotong, pastikan mana yang ngesot, jadi yang kita potong nanti bagian sini ya, untuk sebelah sini bagus, ini nggak ngesot, jadi kita bisa tahu ya, jadi nggak asal potong. Oke, kita potong disini nih. Oke, kita potong dulu. Langsung aja kita potong semua. Ya. Oke, op, kita potong op. Tuh, disini kita potong sampai ke sini. Nah, coba kita langsung hidupin TV-nya. Oke, kita hidupin ya. Nah, kita colokin dulu kabelnya. Kita pindahin akinya. Kita akan lihat ya. Hup. Hup. Kita tekan. Oke, kita lihat BL-nya apa menyala. Nah, ini BL udah menyala. Kita langsung intip. Nah, dia langsung ada logonya. Tuh. 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 Oke, teman-teman. Jadi ini saja yang kita potong. Jadi jangan langsung potong. Di cek dulu jalur mana yang ngesot. Ya. Oke. Ini saja tuh. 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 Selamat mencoba, teman-teman. selamat menikmati